Selamat pagi semuanya, halo ya. Hari ini aku akan siap-siap pagi ini tepatnya saya akan siap-siap karena saya akan keluar kota ke Bojonegoro. Jadi, flight to Surabaya first, okay, and then 3 hours by car. Okay, get ready with me now. So, let's get ready with me ya. Kalau untuk traveling, aku pengennya kulit aku tuh senyaman mungkin, ya. Jadi, harus ada protection juga sebelum makeup, ya. Aku pake, pasti pake sunblock, ini dari The Siam, boleh, terserah mau merek. Jadi, terserah ya, mau merek apa sih sunblocknya. Yang ini, The Siam ini, 50 SPF, ya. Jadi, dia klaimnya dia waterproof. Jadi, aku cobain ini tadi sebelum tinted moisturizer aku. Aku udah pake ini, si Laura Mercher, ya. Okay? Oke, jadi jangan lupa rangkaian terakhir dari skincare sebelum makeup. Itu kamu boleh pake sunblock kamu, ya. And then, after dia nyerap, then you use your, oke, rangkaian makeup kamu. Oke? Ya, pastikan. Jadi, untuk bedak kali ini, setelah si tinted moisturizer-nya, ya. Aku pake dari Chanel, Li Blanc. Aku pake nomor 20, ya. Oke, jadi, compact ini juga dia hasilnya sangat-sangat ini, ya. Natural, glowing, ya. Tidak berlebihan. So, after your skincare, oke, and then your sunblock, and then your tinted moisturizer, or your foundation, Ya, kalo kita pake compact ini, kita dab aja. Kita tekan-tekan begini, supaya yang bawah, perawatan bawah. Ini juga sangat-sangat handy. Jadi, kamu yang suka touch-up, kamu bisa bring to your back. Put it in your back, ya. Kalo misalnya merasa perlu touch-up, you can use it, okay? Bring it this one, okay? While you're traveling. Okay? Now, next, I'm gonna... Jadi, untuk base eyeshadow, aku pake kali ini dari Pony Effect, ya. Jadi, ini biar semua makeup kita awet, ya. Stay in the way, ya. Gak kemana-mana, ya. Gak blobor, oke? Pastiin. Oke, done with the base, ya. Oke, now, after that, I'm gonna use this Chanel, ya. Chanel sebagai warna dasar aku, Mirific. Ini, ya, warnanya, ya. Tuh. Ini, uh, number 85, Mirific, from Chanel The Ombre, okay? The Illusion The Ombre. Illusion The Ombre. Tuh. Jadi, dia hitam ke abu-abuan gitu. Ya, tuh. Langsung dapet smudging black color-nya. Jadi, kalo pake ini sedikit tricky, ya. Kita harus langsung blend. Kita blend-nya sambil kita bentuk, ya, oke? Ya, boleh pake kuas. Tapi aku lebih suka pake tangan aku. Langsung diarahin bentuknya, oke? Oke, kita cek kiri-kanan, ya. Kita samain, oke? Tuh. Nah, eyeshadownya aku pake dari MAC ini. Ini peach looks, ya. Velux perfusion shadow. Ya, warnanya begini. Ini juga travel friendly banget. Kamu bisa pake ini, kamu bisa bawa. Si J5523 ini juga gak terlalu panjang, ya. Oke, jadi kamu juga bisa bawa. Masuk ke poach kamu. Ya, cukup satu. Yang penting kamu bersihin. Oke, kalo mau blend banyak warna, inget dibersihin dulu. Tuh, aku bakal pake warna ini, nih. Ya, oke? Di atas dari si base warna shadow dari si creamy Chanel ini, ya. Aku pake hakuh, dong. Pras. Kemudian ambil Masami, kuas Masami No. 3838. Blend keseluruhan. Ya, the edges-nya, ya. Luar-luarnya kita blend juga, ya. Supaya gak ada house line, ya. Jadi dia gak kasat. Nah, untuk ngunci semuanya, tadi kan kita kasih warna ini. Sekarang aku pengen yang lebih gelap ini. Ya, aku pake tangan aja. Aku massage, aku pijit di last line area, oke? Oke, next one. Jadi dia lebih gelap di last line area-nya, ya. Kembali lagi, kita blend keseluruhan, ya. Oke. Kita blend all together, oke? Sekarang kita masukin warna yang ini, nih. Warna ini, tuh. Jadi ini warna untuk tone down eyeshadow warna gelap kita. Jadi dia kesannya lebih lembut. Oke. Jadi smokey pagi jangan terlalu berat, ya. Oke. Oke. Oke, now 234. 234 dari MAC, ya. Blending brush, yes. Blend all the edges. And blend all together. Oke. Tuh. Terus kita jepit. Oke. Bulu mata kita. Sebelum mascara, ya. Before mascara, ya. Kita pake ini, tight liner, ya. Eyeliner dalem. Oke. Aku pake dari The Moonshot. Oke. The Moonshot. Pastiin waterproof, ya. Ini Moonshot 1915, ya. Dia waterproof, ya. Warnanya gelap. Gak terlalu hitam, dan gak terlalu copat. In the middle, ya. Untuk di sudut mata dalam, aku pake dari Dior. Ini Dior Call. Namanya, eh nomornya 559, ya. Kita kunci, ya. Kita kunci, ya. Kita kunci, si ini. Tadi, si Dior Call-nya. Kita kasih warna yang soft. Pake kuas juga boleh, ya. Sebelahnya, kita coba pake kuas. Ini kuas neck lagi. Ya. Kita kunci, si Dior Call-nya. Pake warna ini. Oke. Kita ratakan saja. Kita bantu halusin. Pake tangan. Oke. Mac 252. Nih. Pastiin lagi semuanya, ya. Kita blind yang bener. Kita tarik ke sudut luar, semuanya. Ke atas. Tuh, ya. Oke. Now, we're gonna use mascara. Oke. Mascara, ya. Cyber, ya. Ini cyber, cyber color, ya. Bener-bener, bener-bener di akar bulu matanya, ya. Jadi, dia lebih naik. Dia lebih volume up, oke. Untuk bawah mata, aku mau smudge, ya. Untuk liner bawahnya, aku pake MAC. MAC ini 242. Warna yang pertama tadi. Cukup, ya. Kayaknya, ya. Tuh. Oke. Sekarang, aku mau pake ini. Ya, dari Cane MAC. Cane MAC punya blush, ya. Oke, dikit aja. Makanya, aku pake si Van Brust ini. Cane MAC ini sekarang ada di Wetson Guardian, kalau aku gak salah. Ya. Ini brand Jepang. Cane MAC. Dia murah. Affordable banget. Dan, kualitasnya juga bagus. Ini PW23. Oke. Done. Done. Okay, now lipstick, yes. Lipstick, ya. Kalau di pesawat, bibirnya suka kering, ya. Jadi, kita mesti pake lip balm. Oke. Untuk protection dari si lips kita. Ini aku pake By Terry. Ya. Tuh. By Terry. Lembab banget, ya. Jadi, dia. Udah gitu, ini kemasan kecil. Travel size. It's very friendly traveling, oke. You should bring this, oke. Bring. Put in your bag, oke. Yes. Put it in. Untuk lipsticknya, aku bakal pilih yang lebih stay lama. Aku pake lip tint. Dari Peripera. Peripera. Ya, aku bakal mix dua warna ini. Oke. Oke. Jadi, ini seri velvetnya. Dia matte-nya. Lip tint. Tapi yang matte. Ini nomor tiga. Ini nomor enam. Oke. Aku pake si nomor tiga dulu, ya. Oke. Ini nomor tiga, ya. Jadi, nomor tiga ini kayak sedikit orangis-red gitu, ya. Aku bakal mix dengan warna enam. Nomor enam, ya. Here come the number six, nomor enam, ya. Mulai dari tengah. Jadi, dia kayak ada gradiation gitu. Tuh. Ini hasil mixing-nya, ya. Jadi, biasanya aku lebih suka. Setelah selesai, aku suka dab sekali pake tisu. Jadi, dia lebih stain. Lebih more stain, ya. Cukup, ya, kayaknya. Tuh. Hmm. Kayaknya gak usah terlalu highlighter, ya. Cukup, gini aja. Ya. Bibirnya juga udah lumayan. Warnanya itu udah. Coba-coba sekali lagi, tuh. Bibirnya udah sesuatu, ya. Udah, ya. Enough, ya. Oke. So, bring your travel friendly, ya. Oke. Yes, with you. Oke, ya. Enough, ya. Oke. Gotta go, ya. Makan sedikit dulu, ya. Terus, ah, jangan lupa, ya. Bawa lotion hand kecil, ya. Bakal kering. Oke, thank you semuanya. Sudah get ready with me, ya. Semoga suka, ya. Sama makeup ira, ya. Bisa dicoba, ya. Boleh di tag ke ira juga, kalau udah coba. Oke. Send me the picture. That you, by the way, the jacket that I use now, I'm gonna bring this, yes. This one for Forever 21. Comfortable t-shirt from Zara, and of course, this all from Bidit. Thank you so much for watching, I love you. So, on the way to airport, tadi udah makan, tuh, lipsticknya masih tetep nge-stain, ya. Sampai di Surabaya. Tuh, hujan lebat, tuh, Surabaya, tuh. Tuh, hai, Jan. Kok gelap, Jan? Gelap, ya. Oh, ada-ada panas. Sampai ya, tadi dari Surabaya lumayan lama karena macet. Ya, sekarang udah di Bojonegoro. Ini kondisi makeup dari jam 7 sampai jam 8 sekarang, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.